Ronjakan kasus COVID-19 terus meningkat di bukota. What's up guys? Hari ini kita akan membahas sebuah produk yang katanya efektif untuk mencegah coronavirus di perjalanan. Penasarankan apa produknya? Well, tanpa berlama-lama, nama saya Jimmy. Mari kita langsung masuk ke review-nya. Nah, seperti yang Anda lihat di intro, penyebaran COVID-19 semakin marak, apalagi dengan varian-varian baru yang bermunculan. Bahkan penyerangan virus terhadap anak juga semakin meningkat. Jadi kita semua, apalagi yang sudah berkeluarga, harus semakin waspada dan berjaga-jaga. Maka dari itu, hari ini saya akan membahas produk seputar air purifier, lebih spesifik yang dikeluarkan oleh Philips. Nah, pasti banyak di antara teman-teman yang mulai tanya-tanya, apakah air purifier itu beneran efektif? Apakah penting untuk dimiliki? Apalagi untuk di mobil? Terus, kalaupun iya, kan juga banyak macamnya, baik dari brand maupun serinya. Gimana saya tahu harus beli yang mana? Beberapa minggu lalu juga sempat ada yang komen di video yang pernah saya buat, menanyakan bedanya antara dua produk Philips Go Pure, yaitu air purifier dengan seri GP5211 dan air sanitizer dengan seri GP5600. Itulah kenapa hari ini saya akan unboxing dan review dengan lebih detail Philips Go Pure Air Sanitizer GP5600, dan sekaligus juga membahas sedetail mungkin perbedaan dari produk ini dengan Philips Go Pure Air Purifier GP5211, yang sudah saya pakai selama beberapa bulan ini. Sebelumnya, saya mau share dulu pengetahuan saya soal air purifier yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian sebelum membeli juga. Nah, setelah saya melakukan research ke berbagai sumber, sebagian besar pembersih udara itu terbagi dalam dua kategori dasar, yaitu filter atau sanitizer. Nah, selain dari dua kategori ini, ada juga teknologi-teknologi tambahan seperti ion atau plasma yang digunakan di beberapa air purifier lainnya. Tapi topik kali ini saya akan membahas kedua kategori dasarnya dulu. Jadi, yang pertama itu adalah filter. Filter ini dirancang untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dengan cara menyaring dan menghilangkan partikel-partikel kecil yang biasanya disebut PM2.5, pasti sering dengar juga. Nah, itu adalah partikel seperti kayak debu, atau alergen, jamur, virus, bakteri, ataupun zat polutan lainnya yang bisa menyebabkan bukan cuma alergi, tapi juga merusak paru-paru dan sistem imunitas tubuh. Saat ini, filter yang paling umum ditemukan di produk-produk purifier itu adalah HEPA filter. Untuk kategori kedua, yaitu sanitizer. Nah, sanitizer ini berbeda dengan filter. Ia dirancang khusus untuk membunuh bakteri, virus, atau jamur yang ada di sekitar kita. Jenis sanitizer yang paling umum hingga saat ini adalah dengan menggunakan sinar UV. Jadi, sinar UV ini adalah bentuk radiasi elektromana. Elektromana, 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 elektromagnetik yang tidak terlihat oleh kasat mata. Seperti halnya gelombang radio dan sinar X atau X-ray. Nah, Philips dengan teknologi terbarunya menggabungkan dua kategori ini, yaitu dengan adanya HEPA filter dan sanitizer, ke dalam produk Philips GoPure Car As Sanitizer GP5600 ini. Sebenarnya seri ini ada tiga macam warna dengan tiga kode seri berbeda, yaitu GP5611 untuk warna hitam, GP5612 untuk warna silver, dan GP5613 untuk warna pink. Basically, semua ini produknya sama, cuma berbeda di warna saja. Di dalam boxnya, Anda akan mendapatkan unit air purifier-nya, USB-C charging kabel-nya, dan pastinya juga buku panduan. Sayangnya, kita tidak dikasih sebuah kepala charger, lighter mobil. Nah, kalau dilihat dari boxnya mereka, di sini tertera bahwa unit ini mempunyai 3-in-1 purification. Yang pertama adalah UV-C beams. UV-C beams ini bisa melenyapkan 99,9% virus dalam 10 menit, dan membunuh 99,9% bakteri dalam waktu 49 detik. Yang kedua adalah semi-filter yang bisa menyaring hingga 99% partikel virus dan bakteri dengan ukuran sampai sekecil 0,004 micrometer. Dan yang ketiga ini adalah HESA filter, atau yang disebut HESA Max Filter oleh Philips. Fungsinya untuk menyegarkan udara di sekitar, dengan mendengkotaminasi mobil Anda dari bahan kimia gas berbahaya seperti asap, kenal pot, polisi udara, atau bahan kimia dari asap rokok pun. Jadi total ada 2 filter di dalam produk ini, dan ditambah dengan teknologi UV-C beams. Moving on ke fisik dari unit air sanitizernya. Untuk materi yang mereka gunakan di unit ini juga kelihatan sangat premium dan simple. Saya sengaja pilih yang warna hitam agar menyatu ke keseluruhan interior mobil saya. Untuk bagian bodinya ini, ini terbuat dari plastik sih, tapi lumayan kokoh, bukan yang murahan. Dan bagian bibir atasnya ini, mereka menggunakan bahan brush aluminium alloy yang memberi kesan yang lebih mahal. Di bagian sampingnya, ini juga ada gantungan leather handle dengan kesan birunya. Jadi kalau sekilas lihat, ini kayak botol minum gitu ya dengan leather handle-nya. Nah, bagian surface atasnya, ini mereka menggunakan finishing bahan gloss piano black yang membuatnya kelihatan stand out dari keseluruhan bodinya yang matte black. Nah, persis di bawah bibirnya ada lubang udara, di mana udara seger yang telah disaring akan mengalir keluar dari sini. Di bagian belakang bodi dan di bagian bawah, dekat dengan dudukannya juga ada lubang udaranya. Tapi ini untuk menghisap udara kotor di sekitar ke dalam unitnya untuk disaring. Untuk membuka dan mengganti filternya, Anda hanya perlu memutar bagian perpisahan bodinya, dan di dalam bagian bawah akan langsung terlihat filter Hesamex. Bentuknya agak segitiga dan filternya terlindungi dari bodi plastik yang permanen. Jadi ini nggak bisa dibuka-buka lagi ya. Kalau kita mau ganti, harus ganti satu unit ini. Di bagian upper bodinya juga ada satu filter lagi yang agak tersembunyi. Nah, di sini sebenarnya ada mulut yang bisa kita buka dan kita bisa tarik keluar semi filter yang ada di dalamnya. Semi filter ini basically ada filter yang tadi kita udah ngomongin. Dia untuk membunuh partikel virus maupun bakteri kecil yang berukuran hingga 0,004 micrometer. Nah, kalau menurut Philips, rekomendasi untuk penggantian filternya adalah 12 bulan. Ini untuk kedua-duanya ya. Jadi maksimum kita bisa menggunakan hingga satu tahun. Untuk menyalakan air sanitizer ini, tinggal colok kabel USB-C-nya ke bagian bodinya dan dia otomatis akan menyala. Lampu biru di sekeliling bibirnya akan menyala dan disertai juga dengan suara yang menandakan bahwa unitnya sudah berfungsi. Kita juga bisa mengatur kecepatan kipasnya dengan menekan tombol bagian tengah yang di atas. Jadi kalau kita tekan sekali, maka kipasnya akan terasa lebih kencang. Kalau kita tekan sekali lagi, maka kipasnya akan mengecil dan icon yang satu gelombang akan menyala. Jika Anda mau mematikan unit tersebut secara manual, Anda hanya perlu menekan dan tahan tombolnya agak lama sampai lampu biru sekitar bibirnya mati dan Anda akan juga mendengar suara yang menandakan bahwa unitnya sudah mati. Masuk ke spesifikasinya. Philips Go Pure Air Sanitizer GP5611 ini berukuran 20,6 cm secara ketinggiannya, 7,6 cm untuk diameter bagian atasnya, dan 6,6 cm untuk diameter bagian dudukannya. Berat totalnya di sekitar 376 gram. Dan ia mempunyai 2 speed setting, yaitu silent dan turbo. Masing-masing di noise level 32,2 decibel dan 41,8 decibel. Jadi bisa dibilang cukup pening. Dan secara performa, Air Sanitizer ini tidak cuma bisa menyaring udara, tapi juga membunuh bakteri dan virus dengan adanya UVC beam dan Sani filternya. Karena itulah, Air Sanitizer ini sangat berguna banget untuk menjaga keamanan dan kesehatan keluarga Anda, apalagi di saat-saat seperti sekarang ini. So, sekarang kita akan membandingkan Air Sanitizer GP5611 ini dengan Air Purifier 5211 ini. Nah, dari segi bentuk, udah sangat berbeda sekali. Air Sanitizer ini ukurannya lebih kompak dan kecil dibandingkan Air Purifier ini. Nah, ini sebenarnya ada pros and cons juga. Walaupun tidak tertulis di manual book seberapa luas perjangkauan udara yang difilter oleh kedua produk tersebut, akan tetapi biasanya semakin kecil unitnya, maka jangkauan penyaringan udaranya juga semakin menyempit. In this case, menurut saya, Philips Go Pure GP5211 ini mungkin bisa menjangkau udara yang lebih luas dibandingkan Philips GP5611 ini. Nah, untuk penempatan unit, GP5611 ini kita hanya bisa menaruhnya di cup holder mobil, karena dari desain dan bentuk unitnya sendiri. Sedangkan untuk GP5211 ini, ada beberapa alternatif yang bisa Anda tempatkan di dalam mobil Anda. Anda bisa menyantolnya di bagian belakang headrest kursi depan, ataupun di armrest antara kedua kursi depan, atau Anda juga bisa menaruhnya di dashboard depan dengan catatan Anda memakai perekat double tape agar dia melekat dengan kenceng di dashboard. Nah, untuk suara kipasnya, mungkin karena unit GP5211 ini lebih kecil, maka suara kipasnya juga lebih hening dibandingkan dengan seri GP5211. Kalau soal hasil dari penyaringan udara, kedua unit ini berbeda fungsi. Dari nama pun, sebenarnya Philips juga sudah membedakannya. Yang seri GP5211 ini dinamakan sebagai Car Air Purifier, sedangkan yang seri GP5211 ini dinamakan sebagai Car Air Sanitizer. Nah, teknologi filter yang digunakan dari kedua unit ini juga berbeda. GP5211 ini menggunakan yang mereka namain Select Filter Plus dengan tiga layer refrigeration, yaitu Pre-Filter, HESA Filter, dan HEPA Filter untuk melindungi Anda dengan menyaring partikel, bakteri, virus, ataupun polluten yang berbahaya sampai sekecil 0,015 micrometer dan juga bisa menghilangkan gas beracun seperti yang dikeluarkan dari kenal pot ataupun polisi udara dan asap rokok dan sebagainya. Sedangkan untuk yang GP5211, ia menggunakan dua filter terpisah, yaitu HESA Max Filter dan Sani Filter yang sudah saya bahas sebelumnya. Perlu diperhatikan juga, Sani Filter dari GP5211 ini bisa menyaring partikel jauh lebih kecil dengan ukuran 0,004 micrometer dibanding dengan seri GP5211 yang hanya 0,015 micrometer. Dan satu kelebihan lagi dari GP5211 ini adalah UVC Beams yang membuatnya nggak hanya menyaring tapi juga membunuh virus di sekitar kita. Jadi secara overall, menurut saya Unit Philips Go Pure Air Sanitizer GP5211 ini kelihatannya lebih ampuh untuk menyaring udara dan membunuh virus di sekitar kita. Untuk segi harga, Unit Philips Go Pure GP5211 ini bisa Anda dapatkan di sekitaran 2 juta rupiah saat-saat ini. Sedangkan untuk Unit GP5211 saat ini Anda bisa mendapatkannya dengan seharga 1,7 juta rupiah. Untuk Replacement Filternya, Unit GP5211 ini hanya perlu replace 1 macam filter dan harganya di sekitaran 435 ribuan. Sedangkan untuk Unit GP5211 ini ia mempunyai 2 filter replacement yang Anda harus ganti yaitu Sunny Filter dan HESA Max Filter di mana Anda dapat membelinya di marketplace masing-masing dengan sekitaran harga 180 ribu sampai 200 ribu rupiah. Satu lagi kelebihan dari Unit Philips Go Pure GP5211 ini adalah di lampu indikatornya. Nah, kalian bisa mengetahui apakah udara di sekitar mobil Anda lagi buruk atau sudah bersih lewat lampu indikator tersebut. Ia mempunyai 3 warna lampu indikator, yaitu warna merah jika udara sekitar sangat jelek, warna oranye atau kuning jika udara sekitar kurang bagus, dan warna biru yang tandanya udara di dalam mobil sudah bagus. Sedangkan untuk Air Sanitizer GP5211 ini, Anda tidak dapat menilai udara sekitar mobil Anda dengan lampu indikatornya, karena lampu indikatornya akan tetap berwarna biru selama ia menyala. Tapi, untuk kedua unit ini, lampu indikatornya dapat memberi signal jika memang sudah waktunya untuk mengganti filter, di mana lampu indikator kedua unit tersebut akan kedap-kedip pas Anda menyalakannya. Oh iya, satu lagi perbedaan dari kedua produk tersebut adalah di sistem powernya. Untuk yang seri GP5211 ini, Anda akan mendapatkan colokan lighter heat yang bisa Anda sambungkan ke unitnya langsung. Sedangkan untuk yang GP5211 ini, Anda hanya mendapatkan sebuah charging kabel USB-C. Jadi, bagi yang mobilnya belum punya built-in USB port, Anda harus beli soket charger lighter yang bisa disambungkan ke kabel USB-C-nya. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah kita perlu car air purifier? Apakah harga car air purifier dari Philips ini terlalu mahal dan ngautit? Gimana menurut teman-teman semua? Komentar Anda tentang harga, tentang kualitas produk kedua unit tersebut, hasil review saya dan penjelasan saya tentang spek dan perbandingan dari kedua unit ini? Atau di antara teman-teman sudah pernah gunakan air purifier mereka lain atau seri lain yang bisa direkomendasikan? Mungkin kalian bisa tulis semuanya di kolom komentar di bawah. Well, sekian untuk video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Dan jika kalian punya pertanyaan lebih lanjut tentang kedua produk ini, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Saya akan coba untuk menjawab sebisa mungkin. Dan jika Anda suka dengan videonya, dukung saya dengan klik like dan share video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe dan hidupin loncengnya supaya Anda bisa dapetin notifikasi setiap saya upload video baru di channel ini. Jangan lupa juga untuk selalu mentaati 5M. So, thank you, stay safe, and see you again on the next video. UVC beams ini bisa menyerap, bisa merenyapkan, let's be left, let's have to off dengan mendengkontainment, mendengkont, mendekont, mendekontaminasi, mendekont, mendekont, mendekontaminasi. Terima kasih telah menonton!